Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Percayalah Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 20 ayat 27 Yesus bersabda Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu Berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka Dan berkata Damai sejahtera bagi kamu Sesudah berkata demikian Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan Ketika Yesus datang ke situ Thomas yang disebut Didimus Tidak ada bersama mereka Katanya Sebelum aku melihat ke dalam bekas paku pada tangannya Dan sebelum aku mencucukan hariku ke dalam bekas paku itu Dan mencucukan tanganku ke dalam lambungnya Sekali-kali aku tidak akan percaya Delapan hari kemudian Murid-murid Yesus kembali ke dalam rumah itu Dan Thomas bersama-sama dengan mereka Ketika pintu-pintu sudah terkunci Yesus datang Ia berkata Damai sejahtera bagi kamu Kemudian ia berkata kepada Thomas Taruhlah jarimu di sini Dan lihatlah tanganku Ulurkanlah tanganmu Dan cucukan ke dalam lambungku Dan jangan engkau tidak percaya lagi Melainkan percayalah Thomas menjawab Ya Tuhanku dan Allahku Sabda Yesus Karena engkau telah melihat aku Engkau percaya Berbahagialah Yang tidak melihat Tetapi percaya Saudara-saudari terkasih Manusia adalah makhluk jasmani Ia berdaging Berdarah Hidup seorang manusia menjadi Dialami dalam pengalaman Keberdagingannya Awal hidup seorang manusia terjadi Ketika sperma seorang pria Membuahi sel telur Seorang wanita Selama sembilan bulan kemudian Janin tersebut hidup Dalam rahim ibunya Dimana ia mendapatkan makanan Ketika lahir Keberdagingannya menjadi lengkap Mulai dari ujung rambut Hingga ujung kaki Susu ibunya menguatkan tubuhnya Ketika lebih dewasa Makanan lebih lengkap pun Membesarkan tubuhnya Panca indera Tulak Engsel Otak Pencernaan Peredaran darah semakin sempurna Melakukan aktivitasnya Seseorang semakin dikenal Dari tubuhnya Wajahnya Suaranya Gaya berjalannya Ukuran pakaiannya Wangi tubuhnya Pancaran matanya Cara duduknya Kemanusian seseorang ditentukan Dari tubuh yang dimilikinya Saudara-saudari terkasih Tubuh Tidak hanya menyatakan hal-hal fisik Banyak aktivitas fisik Yang menyatakan sikap batin Atau situasi rohania yang dimilikinya Orang yang sedih Akan menampilkan wajah Menunduk ke bawah Air mata menetes dari mata Suara sesungguhkan Orang yang sedang jatuh cinta Akan bernyanyi-nyanyi ringan Sambil berjalan melompat-lompat Orang yang pandai memiliki mata yang terang dan tajam Orang yang percaya diri akan berjalan dengan tegak Dan pandangan matanya lurus ke depan Suara seorang bayi akan terdengar riang dan apa adanya Suara seorang komandan militer akan keras dan tegas Di lapangan rumput para pemain sepak bola berlarian Kesana kemari menunjukkan badannya yang sehat Di dalam kapel tidak ada seorang pun yang bersuara Kepala menunduk Menghormati tempat suci Badan manusia bukan hanya memiliki fungsi organis Tetapi juga rohaniah Memang ada beberapa gerakan badan yang memiliki makna yang sama Di berbagai kebudayaan Tetapi banyak juga yang berbeda Apakah jiwa yang tidak baik Akan juga terlihat dari kondisi badannya yang tidak baik Berangkali ada hubungannya Tetapi berangkali tidak juga Saudara-saudari terkasih Manusia bukan hanya makhluk jasmani Dan berjiwa saja Tetapi juga makhluk beriman Iman adalah pernyataan Yang mengakui adanya yang kuasa Yang melebihi semua alam raya ini Iman itu bersifat universal Karena ditemukan dalam berbagai kebudayaan Iman tumbuh dari dalam hati manusia Bukan karena ajaran agama Iman seorang manusia juga diwujudkan Iman seorang manusia juga diwujudkan melalui tubuh dan jiwa yang dimilikinya Situasi inilah yang terjadi Iman seorang manusia juga diwujudkan Iman masih terperangkap dalam kemanusiaan ragawi Iman yang masih didasarkan pada pajak indera Namun Namun Yesus mengajarkan bahwa iman seharusnya dialaskan pada kepasrahan total Itulah sebabnya Yesus bersabda Berbahagialah Tuhan tetap mengundang kita Amin Amin Semoga kita semua Selalu diwujudkan Selalu diwujudkan Dan dibimbing Terima kasih